Nah, kalau boleh tahu, al-mizbah ini ditulis untuk mukhotob atau untuk mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya. Jadi bukan untuk orang awam. Mahasiswa S1 atau Ya, katakanlah S1. S1 ya. Minimal S1 ya. Jadi memang ini membutuhkan dasar pengetahuan ya? Membutuhkan dasar pengetahuan. Walaupun saya berusaha untuk mempermudah redaksinya, sehingga boleh jadi walaupun bukan S1. Jadi begini, walaupun orang yang tidak mendalami ilmu agama, kalau dia memiliki kecerdasan yang cukup, insya Allah bisa memahami al-mizbah. Tapi memang bukan buat orang diibtidak, iya. Mungkin disini bedanya antara tafsir al-mizbah dengan tafsir al-Ibris mungkin ya. Oh iya mungkin ya. Al-Ibris ini tafsir yang ketika saya baca, ini tafsir para pemirsa, tafsir yang ditulis oleh ayahnya Gosmos ya. Tafsir al-Ibris dalam bahasa Jawa. Memang dulu saya, ketika kecil Pak Kores, ibu saya, itu setiap hari selalu setelah selesai masak, sekitar jam 2 siang begitu, setelah istirahat, bacaannya selalu membaca al-Ibris. Ditulis dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon. Jadi, ini mungkin, mungkin kalau dalam tafsir klasik begitu, tafsir al-Ibris ini jalaleng. Iya jalaleng, saya kira ya. Nah, al-Misbah ini mungkin Ibn Kathir ya? Eh, tidak juga. Karena Ibn Kathir lebih fokus dimasukkan dalam tafsir bil-maqsur. Bil-maqsur. Ya, sedangkan al-Misbah itu bukan hanya al-maqsur. Kita berusaha menghimpun antara al-maqsur dan al-maqul. Al-maqul ya. Iya. Jadi, tafsir bil-maqsur itu tafsir yang menggunakan dalil-dalil nakli dan al-maqul yang menggunakan yang rasional. Sampai jumpa di video selanjutnya.